Halo, selamat datang di channel saya, Devinitama. Kali ini saya akan membahas tentang cara mengkonekkan layar Android kita ke PC. Jadi, ini biasanya berguna ketika kita ingin mempresentasikan suatu aplikasi yang ada di HP kita ke orang lain, agar bisa lebih jelas. Nah, gimana caranya? Yuk, kita langsung coba aja. Nah, jadi untuk mengkonekkan layar Android ke PC, kita akan menggunakan suatu software yang namanya SCRCPY, atau Screen Copy kalau nggak salah. Nah, di sini, di GitHub ini kita ambil aplikasinya. Di sini ada penjelasan tentang aplikasinya. Di sini, aplikasinya dijelaskan bisa jalan di Linux, Windows, dan macOS. Jadi, jangan khawatir yang punya OS lain Windows. Selain itu, juga disediakan download-an untuk Windows-nya langsung. Kalau untuk OS lain, bisa ikuti langkahnya di sini, di GitHub-nya ini. Langsung kita klik download. Start download-nya, filenya cuma 25 MB. Jika sudah terdownload, kita buka file hasil download-nya. Lalu kita ekstra. SCRCPY-nya. Nah, sampai di sini, kita harus mengkonekkan device Android kita menggunakan kabel USB ke PC kita. Nah, setelah kita colokin Android menggunakan kabel USB, pertama-tama, kita harus mengaktifkan USB debugging-nya. Nah, USB debugging ini nggak bisa kita aktifkan secara langsung, karena fitur ini merupakan fitur tersembunyi yang hanya disediakan untuk developer. Untuk bisa mengeluarkannya, biasanya kita akan masuk ke About Tablet atau About Android Anda, lalu kita masuk ke Software Information. Nah, dalam Software Information ini, ada yang namanya bullet number. Itu bisa kita klik secara lima kali, sampai developer option-nya keluar. Ini karena sebelumnya saya sudah meng-enable developer option-nya, jadi ada message, developer mode, has already been turned on. Nah, kalau sudah turned on, nanti akan di bawahnya About Tablet atau About Android Anda akan keluar developer option. Ini secara default nggak keluar biasanya di Android. Untuk langkah-langkahnya juga, nanti mungkin menyesuaikan sesuai dengan tipe Android-nya. Nah, di sini nanti ada yang namanya USB debugging. Itu ini, di kursus saya ini, ada USB debugging. Cara default-nya off. Nah, ini diminta untuk turn on dulu, agar Android Anda bisa ditampilkan di PC Anda. Nah, sekarang kita kembali ke hasil download SCR-Cpy kita. Kita masuk ke hasil download-nya, dan kita klik ini, SCR-Cpy ini, kita klik dua kali, atau kita eksekusi, untuk mengeluarkan layar Android kita. Ini mungkin prosesnya saya lebih cepat, karena sudah pernah mengkonekkan sebelumnya. Tapi mungkin nanti di tempat teman-teman bakalan lebih lama, karena ada proses untuk mengonekkan ADB-nya biasanya. Minta izin juga, kalau ada yang minta izin sesuatu atau apa, di yes aja atau di ok aja. Nah, ini sekarang layar kita sudah terhubung. Kita bisa mempresentasikan aplikasi atau mungkin website yang di mobile kepada klien kita. Nah, di sini kita juga bisa mengontrol Android kita menggunakan kursor mouse. Jadi, yang di Android kita juga ikut bergerak. Atau kita juga bisa mengontrol Android kita secara langsung. Nah, seperti ini. Nah, ini saya kontrol menggunakan Android saya. Saya juga bisa mungkin mengganti orientasinya. Nah, di sini kalau saya landscape berubah seperti ini, saya pote-nya jadi seperti ini. Nah, ini sudah pokoknya enak banget pakai ini. Paling enak, ya pakai ini dibandingkan dengan yang lain. Saya sudah nyoba, baik Vizor, namanya, bagaimana penyebutannya saya lupa, Vizor. Dan TeamViewer. Itu dia gambarnya agak pecah. Media minta upgrade ke Pro agar bisa gambarnya lebih tajam lagi. Nah, jadi ini yang gratis, yang bisa cepat dan enak untuk dikonekkan. Oke, sampai di sini tutorialnya. Semoga teman-teman bisa berhasil mengikuti tutorial ini dan bisa mengkonekkan layar Android-nya ke PC. Saya Devin Hitama, terima kasih.